Kau masih memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami masih bisa bangun dengan kondisi yang sehat. Dan kembali beraktifitas. Bapak, saat ini kami ingin merenungkan firmanmu. Buka hati dan pikiran kami supaya apa yang kami terima bisa menjadi perdoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini mengambil tema, Persembahkanlah Dirimu. Firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita fokus pada ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang saatnya kita merenungkan firman Tuhan bersama Saudari Kesia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. All to Jesus I surrender atau berserah kepada Yesus. Ini merupakan salah satu kidung pujian yang sangat terkenal. Pujian ini berkisah ketika seorang yang bernama J.W. Deventer dalam perjalanan kehidupannya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dalam perjalanan menggumuli panggilan Tuhan, Deventer kemudian menggubah sebuah lagu berjudul All to Jesus I surrender atau berserah kepada Yesus. Saudara pujian ini merupakan sebuah lagu yang menyatakan bagaimana penyerahan diri secara total untuk menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan. Saudara, pernahkah kita sejenak berpikir mengenai sebenarnya apa arti dari mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Roma 12 ad 1-2 menekankan bahwa arti dari mempersembahkan tubuh kepada Tuhan pada dasarnya tidak berhenti hanya sekedar pada tubuh dengan kulit dan tulang secara fisik yang nampak dalam kasat mata. Akan tetapi mempersembahkan tubuh kepada Tuhan lebih berbicara mengenai bagaimana keberadaan diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki persembahan yang terus hidup dan tidak pernah mati. Dan itu hanya bisa terjadi apabila orang percaya mempersembahkan dirinya seutuhnya di hadapan Tuhan. Saudara, komitmen yang total untuk mempersembahkan sama artinya dengan secara total mengorbankan tubuh dan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan yang dimaksud pada bagian ini sebagai mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara, kita hidup dalam pengorbanan diri sebagai manusia baru. Mungkin bagi sebagian orang yang berpikir bahwa bagaimana mungkin hal tersebut dapat dilakukan. Akan tetapi bagi Paulus mempersembahkan diri sebagai ibadah yang sejati kepada Allah adalah hal yang mungkin untuk dilakukan. Mengapa? Karena hal tersebut sejalan dengan pemahaman yang tepat terhadap kebenaran Allah yang telah disingkapkan dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, komitmen yang total dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan tentu saja menjadi hal yang sangat mungkin dan sangat masuk akal ketika kita hanya melihat dan memandang kepada Kristus. Saudara, hiduplah dalam kekudusan sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kami seharusnya menjaga kekudusan hidup secara total dihadapan Tuhan. Bapak ampunilah kami karena seringkali dalam kehidupan ini kami tidak mempermuliakan Tuhan. Kami mencemari kehidupan kami ini dengan begitu banyak keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami hidup sesuai dengan keinginan diri kami sendiri. Kami tidak mengizinkan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan ampunilah kami. Seringkali hal ini juga membuat kami kehilangan kekudusan dihadapan Tuhan. Maka biarlah hari ini kami semakin terus berkomitmen untuk hidup kudus dihadapan Tuhan. Mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Upah hari ini Jumat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamamu menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan. Tuhan juga menganugerahkan kepada mereka sukacita, damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun mereka menjumpai ada begitu banyak hal yang menghalangi kehidupan mereka menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Namun kiranya Tuhan kembali menengguhkan hati mereka supaya mereka dapat tetap memandang kepada Kristus. Tuhan tolong supaya kami juga boleh mengizinkan Tuhan bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh dengan kerendahan hati mau dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan. Bapak yang baik kami juga berdoa kiranya melalui seluruh kehidupan kami apapun yang tangan kami kerjakan, kaki kami kemanapun melangkah. Dan ketika kami berjumpa dengan orang-orang kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Dan biarlah kami juga boleh semakin menjumpai Tuhan di dalam seluruh apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan terus mengingat untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. God bless you.